di mana pun berada bertemu lagi dengan Tribun Jogja kali ini di acara ngobrol-ngobrol bareng BWJS Kesehatan kita mau ngobrolinin soal JKN KIS Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia sehat begitu Bapak sudah bersama saya ada kepala BPJ Kesehatan Cabang Yogyakarta Bapak Idar Aris Munandar apa kabar Alhamdulillah Mas Sikit gimana kabarnya Mas Sikit Alhamdulillah Alhamdulillah berkat BPJ Kesehatan karena semangat gotong royong semangat gotong royong sudah ada juga sehingga bersama kami Ibu Irnadiyah Ekawati Kepala Bagian Wutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta juga sehat Ibu sehat harus sehat ngomongin sehat dan ngomongin BPJS Kesehatan kalau saya sebagai peserta BPJS juga kalau bisa enggak pakai artinya saya sehat itu biarkan amit-amit dipakai oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya kira-kira Pak JKN KIS ini kan manfaatnya luar biasa sudah dirasakan oleh banyak peserta masyarakat lah khususnya bahkan ada yang saya sih baca baca-baca gitu soal JKN Kis itu terbantu ada jisih darah dan lain-lain ini sudah satu dekade sudah nih betul program JKN program JKN sudah BPJS nya sudah 56 56 tahun kita mau flashback sedikit flashback soal JKN JKN ini awal mula muncul terus kemudian program-program berjalan dan seiring waktu itu perkembangannya bagaimana sih Pak Idar kita mau ngobrolin flashback dululah dari baik-baik masih get terima kasih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang saya kagum yang saya hormati masih get ini seharga eh yang nanti akan memimpin kita ini jadi terima kasih luar biasa dari tribun sudah sudah mengundang kami juga dalam kegiatan podcast ini untuk memberitakan atau menginformasikan terkait tentang program jaminan kesehatan nasional khususnya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta terima kasih Mas Sigit dan salam warahmat kami kepada teman-teman dari tribun nah tadi Mas Sigit menerangkan ya Oh ya saya juga tadi membawa sahabat saya Bu Erna juga sebagai kepala bidang mutu layanan peserta nanti yang akan meng-compare ini karena kalau kepala cabang tuh hanyanya melihatnya secara umumnya saja teknisnya jenderalnya disini Mas Sigit baik jadi sebenarnya betul tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit bahwa program jaminan kesehatan nasional ini sudah mendekati satu dekade jadi ini kita mulai tapi sebenarnya dulunya 56 tahun yang lalu ada salah satu pendiri kita Profesor G.A. Siwasa besi itu ya yang mendirikan adanya suatu jaminan kesehatan nasional khususnya untuk pegawai negeri dan lain sebagainya jadi bagaimana sebenarnya bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan tapi tidak memberatkan dari peserta waktu saat itu maka dibentuklah BPD-PKI ya kalau gak salah di Jakarta kemudian berubah menjadi PHB kemudian karena kita harus restrukturisasi ya waktu itu berubah lagi menjadi PT ASKES mungkin yang teman-teman PNS itu mengenal peserta ASKES Pak tapi ikut orang tua ikut orang tua betul jadi itu identik dulu dengan pegawai negeri sipil kemudian pensiunan TNI PORI dan lain sebagainya itu di PT ASKES di tahun 2004 itu terjadi lompatan yang luar biasa dengan undang-undang nomor 40 tahun 2004 terkait tentang sistem jaminan sosial nasional dan ini dimulailah bagaimana kita menata untuk jaminan kesehatan nasional ke depannya dan ini diperkuat lagi dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial memang di dalam undang-undang ini ada dua badan penyelenggara jadi ada badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan yang dulu namanya jam sosek kemudian ada badan penyelenggara jaminan kesehatan jaminan kesehatan jadi badan penyelenggara jaminan sosial bagian di kesehatan itu dari ASKES yang berubah menjadi BPJS Kesehatan jadi kami khusus BPJS Kesehatan untuk penjaminan pelayanan kesehatan untuk siapa ini sekarang? untuk seluruh rakyat Indonesia makanya kita punya tanggung jawab yang luar biasa ketika itu lompatannya di tahun 2014 ya kalau tidak salah kita melompat untuk masuk ke program jaminan kesehatan semesta jadi seluruh rakyat Indonesia di visi mifikam ini untuk bisa melayani peserta atau penduduk Indonesia dan alhamdulillah kalau tidak salah per Februari ya atau pendata kami di 2024 itu sudah 260 dari 280 juta sejuta jadi kita sudah ada lompatan yang luar biasa di Indonesia akhirnya semua masyarakat Indonesia mendapatkan penjaminan pelayanan kesehatan itu begitu mas ini ya percalanannya panjang tadi dari saya sih kenalnya ASKES aja dulu betul ya karena dulu memang identik dengan ASKES Pak Idar Pak Aris itu terus kemudian muncul pertanyaan dari masyarakat kenapa sih saya harus menjadi peserta di PJS Kesehatan dengan segala fasilitasnya ya tentu sekarang ya itu pertanyaan yang luar biasa dan itu semua termasuk dari kami melakukan kegiatan apapun sosialasi kenapa sih kita harus membutuhkan jaminan kesehatan yang pertama adalah awalnya begini pelayanan kesehatan itu mas itu pembiayanya bukan semakin menurun tapi semakin meningkat harus ada kontrolnya disini kemudian yang berikutnya adalah adanya kepastian adanya penjaminan kepada peserta tersebut kenapa harus pasti dan harus dijamin karena itu sebenarnya undang-undang amanat dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia dimana maaf yang diturunkan di pada undang-undang nomor 24 tahun 2011 setiap warga negara seluruhnya warga negara Indonesia dan khususnya pekerja asing yang lebih dari 6 bulan wajib untuk mendaftarkan kepada program jaminan kesehatan nasional karena disini akan dijamin pelayanan kesehatannya kenapa harus dijamin karena ada dua hal yang mendasar penjaminan pelayanan kesehatan ini masalah sosial dan ekonomi bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak ada penjaminan pelayanan kesehatan ketika peserta ini masuk atau penduduk Indonesia ini masuk ke saat-saat grup pasir kelas kesehatan dan kemudian dia mempunyai biaya pelayanan kesehatan yang membesar tentu ini akan merepotkan akan menyusahkan peserta tersebut atau penduduk Indonesia itu dia harus menjual tanah dan sebagiannya betul ya masih dia menjual tanah untuk namanya mendapatkan pelayanan kesehatan itu nah disinilah BPJS kesehatan hadir tidak hanya menjamin pelayanan kesehatan dan juga menjadikan tawar bergening yang bagus dengan rumah sakit antara peserta JKN dengan rumah sakit tersebut jadi kalau ada keluhan permintaan informasi bisa kita salurkan dan kita adalah mitra dari fasilitas kesehatan dan kita bisa juga nanti memberikan punishment atau hukuman atau menginstal teguran kepada fasilitas kesehatan apabila tidak memberikan pelayanan yang sudah kita sepakati bersama dalam program jaminan kesehatan nasional ini dulu sempat ada kalimat sentimen ini ini kita ngomongin dulu ada istilah bahwa orang miskin itu tidak boleh sakit sekarang semua bisa berobat bisa berobat kalau untuk saya agak kesini ya nanti saya flashback untuk di Yogyakarta saja lah di DIA ya itu kalau total peserta sampai berapa jadi data yang kami peroleh Mas Sigit jadi data terakhir yang sudah kami peroleh dari teman-teman baik karena di Provinsi Dari Sisi Mewa Yogyakarta ini Mas Sigit izin ada dua kantor cabang jadi kantor cabang Yogyakarta membawahi berapa kabupaten itu ya Yogyakarta ini membawahi tiga kabupaten jadi eh dua kabupaten satu kota Madia Kota Madia Yogyakarta kemudian Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul sahabat kami yang diseberang sana kantor cabang Sleman itu membawahi Sleman dan Kulon-Kulon jadi nanti memang ini datanya secara keseluruhan Mas Sigit terkait tentang eh kepesertaan kita tapi bagus ini jadi eh laporan terakhir bahwa jumlah kepesertaan kita di Provinsi Dari Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan ini sebenarnya luar biasa provinsi eh pemerintah provinsi baik di kota dan kabupaten karena Alhamdulillah data yang kami peroleh sekarang itu sudah mencapai 100,15% nantinya Mas Sigit penduduk daerah istimewa Yogyakarta yang tadi ada Gunung Kidul Sereman Klonkroga Bantul dan kota Yogyakarta itu sudah masuk dalam program jaminan kesehatan nasional jadi udah 100,15% namun yang bisa mendapatkan akses pelayanan karena semua bisa masuk tapi yang baru mendapatkan bisa memanfaatkan dari namanya keaktifan dari peserta JKN itu baru 88, sekian persen sekian persen yang memanfaatkan jadi yang aktif membayar iuran dan lain sebagainya itu 88% sekian begitu Mas saya sejenak bergeser ke Ibu saya mau ngomongin soal kepesertaan Bagaimana kemudian dengan masyarakat terutama yang apa namanya mandiri peserta mandiri ingin menjadi peserta gitu terus kemudian ada iurannya berapa syarat-syaratnya apa gitu mungkin ada yang pengen tapi masih ragu-ragu atau belum tahu mau tanya juga malu bagaimana ibu Mas Sigit untuk kepesertaan kalau di PPJS Kesehatan program JKN ini ada dua segmen yaitu segmen PBI dan non-PBI PBI itu dibiayai oleh pemerintah PBI pemerintah kemudian yang non-PBI tadi sudah diceritakan yang dulu ASKES kemudian ASKES GILITU sudah membaru semua ke JKN ada pensiunan nah yang PPPU ini dimana yang belum tercover semuanya baik PBI ataupun yang non-PBI tadi ya sebentar ibu maaf saya menyelangi biar masyarakat juga ini PBI itu apa non-PBI apa itu PBI itu peserta bantuan nah itu biaya dibiayai oleh negara PBI itu PPN oleh pemerintah pusat ini ada pembiayaan dibiayai oleh pemerintah daerah manakala orang yang tidak mampu tadi yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat nah ini ada anggaran yang dari pemerintah daerah nah masih misalnya ada yang tidak mampu masih kececar yang tidak di jaman nah inilah bisa yang tadi sektor yang PBI APBD tadi PBI nah tadi sekilas yang tidak terjamin semua nih akhirnya misalnya ya misalnya tukang bakso misalnya yang dia itu sektor dia bekerja sendiri yang tidak dengan ada terafiliasi dengan perusahaan itu bisa mengakses mendaftar ke kami itu yang sektor mandiri tadi dimana iurannya kelas 1 itu 150 ribu terus kemudian kelas 2 itu 100 ribu per jiwa per bulan nah kemudian yang kelas 3 ini adalah seharusnya 42 ribu namun peserta hanya dikenakan pembayar iuran hanya 35 ribu sisanya itu dijamin disubsidi oleh pemerintah jadi ada subsidinya masih tetap ada subsidinya nah kemudian iuran ini adalah untuk mendaftarnya itu per jiwa per bulan misalnya di dalam KK itu ada 5 anggota keluarga suami istri 3 anak misalnya nah itu masing-masing membayar sendiri per jiwa per bulan ya seperti itu itu tidak terbatas usia ya langsung ini bisa didaftarkan bisa didaftarkan seperti itu bagaimana kemudian tadi ada yang tercover lewat ABPN ada yang kemudian lewat ABBD maksudnya pemdaya ya pemerintah daerah berarti artinya ada yang tidak terakses oleh ABBN atau bagaimana iya jadi kalau untuk PBI APBN itu itu sistem mendataan oleh pemerintah pusat dalam artinya adalah Kementerian Sosial kemudian nanti skop di daerah itu adalah dina sosial mendata bagi masyarakat yang tidak mampu ada kriteria tertentu atau misalnya sudah orang tuanya sudah ABBN tetapi anaknya belum dimasukkan nah ini masyarakat bisa mendaftarkan lewat yang dibiarkan oleh pemerintah pusat tadi artinya dua-duanya tetap mendapatkan program dan fasilitas yang sama secara kesertaan tetap sama 150 kelas 1 100 itu kelas 2 35.000 kelas 3 mendapatkan subsidi dari pemerintah artinya tidak 0 syaratnya apa bu kalau misalkan syaratnya syaratnya cukup mudah nanti membawa kakak kemudian identitas ya kakak KTP kemudian tinggal nanti datang ke kantor kami atau ke kanal kami karena kanal kami menyediakan beberapa kanal layanan paling terakses apa bu kanal yang paling BA atau apa bisa kalau selama ini masih tetap di kantor kami ya ada nah kami tetap menggalakkan ke kanal yang lain selain tatap muka nah inilah yang suatu terbosan kami selama ini banyak yang mengeluh misalnya kok di kantor penuh pesertanya banyak banget berjubel akhirnya kami dari BPJSGZ memberi solusi alternatif lain tadi WA ya Pandawa karena akhirnya melalui administrasi WA ada nomornya nanti bisa disini atau disini bisa silahkan kalau membutuhkan bisa nanya-nanya juga disini gak cuman daftar ya bisa nanya-nanya mesos-mesosnya juga ada disini nanti disertai disini mau go mesos-mesosnya BPJS Kesehatan karena-karena bisa diakses jadi terbuka banyak ruang untuk menjadi peserta mengakses kesehatan biar ya kalau bisa sehat aja biar gak pakai tapi wajib jadi peserta biar kalau apa-apa ada yang menjamin gitu Pak saya balik ke Pak itu kan tadi kita ngomongin soal kepesertaan di DIA ya Pak dengan jumlah peserta yang begitu besar kemudian kira-kira fasilitas kesehatan yang bekerjasama apa saja Pak baik jadi izin Mas Sikit tadi menambahkan segit jadi peserta tadi dibagi dua menjadi PBI dan non-PBI jadi PBI ini memang dari kemerkiran sosial yang punya pemenang untuk memberikan kepesertaan kepada penduduk di suatu daerah dengan tentunya parameter dari kementerian sosial tersebut jangan lain BPJS nanti aku BPCS BPCS jadi ada parameternya baik tadi ada pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Sikit terkait tentang pelayanan kesehatan gimana sih fasilitas kesehatan kita sebagai informasi Mas Sikit jadi ada dua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama tingkat pertama itu siapa saja Mas Sikit dokter praktek perorangan atau dokter praktek mandiri dokter keluarga dan lain sebagainya kemudian dokter gigi praktek perorangan kemudian klinik pratama puskesmas kemudian bersata dengan strukturnya yang ada di sana jadi tingkat pertama itu benar-benar dasar di sana nah apa yang bisa kita lakukan di tingkat pertama mulai dari promotif preventif kreatif rehabilitatif bahasanya kerennya tapi yang jelas adalah disini adalah garda terdepan garda garda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para peserta JKN yang tadi yang sudah saya sampaikan sudah aktif membayar dan sudah terdaftar sebagai peserta JKN disana nanti peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara primer jadi misalnya ngapun kita berdoa gak berdoa batuk pilek ispah demam berdarah atau yang lainnya itu bisa diselenggarakan di tingkat pertama dan obat-obatannya insya Allah akan disediakan oleh tingkat pertama sampai nanti dia tuntas nah bagaimana kalau misalnya peserta itu datang ke puskesmas dan telah berobat tapi ternyata belum ada perbaikan jadi kalau tidak ada perbaikan nanti itu kewenangan dari dokter tersebut jadi nanti apakah pasien ini dirujuk atau peserta JKN ini dirujuk atau tidak itu berdasarkan dengan kewenangan yang ada kewenangan dari dokter kalau ketika dia memeriksa tersebut intinya peserta itu harus datang ke FKTP tersebut apabila misalnya dokter mengatakan ini kayaknya sudah tidak tidak bisa dilakukan di tingkat pertama maka ada sistem perujukan berjenjang mulai dari rumah sakit tipe D sampai ke tipe A jadi dimulai dari dulu yang deket dulu dari musikus masini tipe D jika nanti dan ini juga berdasarkan dengan keahlian tertentu ya misalnya di tipe D tidak ada spesialisnya bisa naik ke tipe C dan lain sebagainya dalam proses sistem perujukan berjenjang nah kami mempunyai dari rumah sakit tipe A paling utama mungkin A ya paling A sampai ke rumah sakit tipe D dan juga ada satu lagi namanya klinik utama kalau klinik utama itu khusus untuk spesialisasi tertentu misalnya tentang HD tadi yang sudah disampaikan cuci darah dan lain sebagainya emodialisa emodialisa betul mas Sigit dan spesialis tertentu juga sampai ke rumah sakit tipe A di sini yang sudah bekerja sama dengan kami Mas Sigit itu termasuk Sarjito yang juga ini rumah sakit rujukan tidak hanya untuk masyarakat Yogyakarta tapi seluruh nasional juga merujuk ke Sarjito jadi Insya Allah sebenarnya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini luar biasa dari pemerintah provinsi pemerintah kota Madia dan pemerintah kabupaten terus membantu kami dalam program jaminan kesehatan nasional mulai dari kepesertaan sampai penyediaan fasilitas kesehatan tentunya yang bermutu dan berkesinambungan Mas Sigit itu kalau misalkan ini masih jadi problem di masyarakat sebenarnya ini klasik klasik itu sudah-sudah dari dulu problem ini jadi berbincangan sampai sekarang dengan obinnya masing-masing itu misalkan mau ngurus faskes pertama itu kan biasanya kota atau itu penentunya siapa sih kalau faskes pertama misalkan kayak saya nih Pak saya milih di dekat saya ada dokter saya maunya disini lokasi saya gak masuk sini ya saya dimasukin yang disana itu gimana Pak kalau kita kembali Mas Sigit peraturannya regulasi jadi yang bisa menentukan tingkat pertama jadi tingkat pertama itu berarti tadi mengacu pada puskesmas pertama dokter praktek perorangan itu adalah seorang peserta JKN itu sendiri makanya Mas Sigit tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna sahabat saya kami tidak henti-hentinya menginformasikan kepada peserta JKN termasuk kita saya juga ada nama suatu aplikasi namanya aplikasi mobile JKN mobile JKN betul silahkan diunduh nanti di playstore iOS ada semua silahkan dari sana sebenarnya peserta JKN bisa memindahkan fasilitas kesehatan karena itu kewenangan jadi hak seorang peserta JKN untuk bisa memindahkan fasilitas kesehatan tersebut kemudian izin Pak Sigit Mas Sigit juga kalau tidak bisa dengan aplikasi mobile JKN bisa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna ada kanal-kanal yang lain baik di MPP bisa kita lakukan mall pelayanan publik masuk kemudian nanti kita juga ada berikutnya adalah BPJS online jadi ini salah satu terobosan yang luar biasa jadi kita tuh berpikir kalau mis disini tidak semua desa itu terjangkau dengan sinyal masih jadi kita akhirnya punya inovasi yang luar biasa kita yang menjemput bola jadi kita datang ke lokasi lokasi tersebut kita buka stand dan lain sebagainya kemudian kita berdayakan dengan kekuatan kami sinyal yang ada kemudian kita lakukan VKON antara daerah dengan kami jadi dia bisa namanya mengurus administrasi termasuk perubahan VASKES tersebut itu di Jogja sudah dilakukan kita sudah dilakukan jadi namanya BPJS online kami juga ada lagi Mas Sigit yang berikutnya BPJS keliling ini ada mobil yang datang di setiap kelurahan apa ya namanya kelurahan atau Kapanewan dan lain sebagainya yang ada di Yogyakarta ini mereka akan stand-in di sana tentunya kita minta izin termasuk juga BPJS online kepada pemangku kepentingan di sana baik Pak Neu atau yang lainnya untuk kita izin mendirikan apa namanya stand atau kita memarkirkan mobil kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada peserta JKN yang ada di sekitar itu jadi banyak yang kita lakukan dan yang tadi terakhir Mas Sigit mengatakan nanti yang ada di bawah ini ada lagi satu ini biasanya untuk yang seneng dengan WhatsApp Pandawa itu jadi pendaftaran dulu namanya pendatang tapi sekarang sudah digeser luar biasa mulai dari administrasi pemberian informasi dan juga pengaduan Mas boleh melakukan di 0811 8165 165 nanti dipasang jadi di sana apapun silahkan Bapak Ibu sekalian bertanya untuk meminta informasi terkait tentang apapun kepesertaan maupun dengan pelayanan kesehatan tersebut oh iya tadi ada yang belum kami jawab berapa sih jumlah fasilitas kesehatan pertama jadi data yang kami ditemukan bahwa kalau secara provinsi daerah istimewa fasilitas kesehatan tingkat pertama dari 4 kabupaten dan 1 kota Madya kalau saya salah itu ada 381 jadi tersebar hampir semua kalau rumah sakit itu ada 73 73 itu dari A sampai D sampai A masuk dengan klinik utama itu ada 73 FKTR alfabah tingkat rujukan lanjutan jadi ada 73 yang tersebar di di Jogja ada 37 dan di Sleman di kantor cabang Sleman ada 36 jadi kalau kita total 73 baik terima kasih Pak saya minta Bu Irna untuk melengkapi ini Bu ada misalkan ini kan juga masih jadi pembicaraan masih jadi apa sih isu klasik sudah dijawab tapi orang masih nanya-nanya bagaimana kemudian saya karena saya gak mungkin ini mengakses FASKES pertama saya harus langsung ke itu kondisi apa saja sih Bu orang bisa mengakses tanpa harus FASKES pertama kalau tanpa misalnya langsung ada peserta saya saya itu gawat dan darurat saya itu masuk ke rumah sakit silahkan jadi kalau menurut pemeriksaan dokter dokter menyatakan bahwa ini gawat darurat maka bisa jadi yang bisa langsung masuk ke rumah sakit itu adalah kondisi dimana pasien peserta CKN itu gawat dan darurat nah gawat dan darurat ini sudah diatur diatur dalam peraturan menteri kesehatan seperti itu kalau misalkan saya ngambil kasus ini misalkan ini kondisi mendesak untuk melahirkan misalnya bapak 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 atau ibu kondisi mau melahirkan sudah pecah ketuban sudah itu boleh gak Pak langsung ke rumah sakit itu gak harus ke FASKES baik masih jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna bisa gak sih peserta jika itu masuk ke rumah sakit kalau sejatinya dia harus mengikuti sistem rujukan tapi pada kondisi tertentu namanya gawat darurat jadi kondisi gawat darurat itu bahasa yang paling enak kita sampaikan begini selama 24 jam tidak ditolong mengakibatkan kematian dan kecatatan total nah siapa yang menentukan gawat darurat ini bukan kita tapi dokter yang medis jadi kalau pasien ini silahkan datang misalnya kok ada kecantungan kok ini agak memburuk dan lain sebagainya silahkan datang ke rumah sakit lewat fasilitas namanya UGD bukan fasilitas poli kalau poli itu berarti bukan gawat darurat baik-baik saja tapi dia masuk ke UGD nah nanti dari dokter yang bersangkutan di rumah sakit akan menganamnya saya akan memberikan diagnosa penyakit dan juga akan menentukan ini kasusnya gawat darurat atau tidak nah bagaimana kalau dia kasusnya gawat darurat maka kalau dia kasusnya gawat darurat akan dijamin oleh BPJS kesehatan tapi kalau tidak gawat darurat menurut aturan tetap akan dilayani masih tetapi di luar penjaminan dari BPJS kesehatan atau dari jaminan kesehatan nasional kenapa seperti ini kita juga harus bisa membantu rumah sakit jangan sampai rumah sakit itu menjadi tempat apa ya namanya kayak semacam pasitas kesehatan besar gitu ya maksudnya kayak puskesmas besar yang harus menangani semua penyakit yang ada yang harusnya bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama mas masinggi begini dulu pak kalau misalkan terkait kondisi kondisi-kondisi tadi kan tenaga medis ya yang kemudian menentukan terus kemudian kalau kayak misalkan kasus-kasus yang ditanggung oleh BPJS misalkan itu kan ada beberapa tuh kayak misalkan sesar ditanggung ya ya apa saja sih selain itu bapak ibu cuci darah ya baik cuci darah apa aja pak biar masyarakat juga semakin aware jadi begini mas saya kalau bahasa kami kami jamin semua tapi saya akan mengkhususkan pada manfaat yang tidak dijamin aja ini berarti ini yang tidak dijamin oleh jaminan kesehatan nasional saya ingin terangkan dulu ya mas ya bahwa namanya program ini adalah jaminan kesehatan nasional kartu ditambah dengan kartu Indonesia penyelenggaranya adalah BPJS kesehatan yang perlu kita pahami bahwa masyarakat itu masih mengerah BPJS kesehatan itu di bawahnya kementerian kesehatan kami secara undang-undang nomor 24 tahun 2011 itu BPJS kesehatan itu di bawah presiden jadi langsung kelembagaan sendiri kelembagaan sendiri di bawah dengan presiden tadi ada pertanyaan dari Mas Siget apa namanya tadi terkait kondisi apa saja kondisi apa manfaat kondisi apa yang dijamin kami mengatakan bahwa kondisi yang dijamin adalah A sampai Z mulai dari administrasi sampai dengan pengobatan tapi ada manfaat yang tidak dijamin bahasanya gitu ya paling enak jaminan yang pertama adalah yang tidak mengikuti prosedural dan tata aturan program jaminan kesehatan nasional tentunya ini termaktub dalam peraturan presiden baik nomor 82 atau mungkin yang terbaru 56 atau undang-undang nomor 24 undang-undang nomor 40 di sana ada terkait tentang tata cara mendapatkan program jaminan kesehatan nasional nah kalau misalnya tadi ada cerita ini mas tiba-tiba peserta JKN atau penduduknya yang sudah punya kartu JKN datang ke rumah sakit dia langsung ke poli nah ini kan tidak mengikuti prosedural yang ada karena tidak ada tentunya ini juga kita tidak akan jamin kecuali tadi kita kecualikan pada kasus gawat darurat kemudian manfaat yang tidak dijamin ini bagus banget mas yang sudah di sudah terjamin oleh lembaga negara yang lain WPJS Ketenagakerjaan maupun jasa raja atau taspen jadi ada satu lagi mas namanya jaminan kecelakaan kerja nah jaminan kecelakaan ini dijamin oleh WPJS Ketenagakerjaan jadi misalnya kayak Nandar atau si A lah si A itu sedang beraktifitas dalam kerja gitu ya tiba-tiba mohon maaf dia kejatuhan tahu 5 kilo ini misal mas saya tiba-tiba benjol pingsan lah maka ini akan dijamin oleh pertama adalah WPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan lewat dengan jaminan kecelakaan kerja tentunya dengan verifikasi dan validasi dari WPJS Ketenagakerjaan dan ini akan dijamin kalau nggak salah sampai dia sembuh kalau dia kecelakaan kerja kemudian yang berikutnya adalah jasa raharja jadi Mas Sigit izin terkait tentang jasa raharja ini ada salah satu hal yang paling penting adalah kecelakaan lalu lintas nah kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh jasa raharja jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas penjamin yang pertama adalah jasa raharja kok bisa ya karena sebenarnya kalau kita sering memperpanjang STNK dan lain sebagainya include itu ya termasuk ada include-nya termasuk di bawahnya betul dan itu itulah pemanfaatan dari dari kecelakaan kerja tersebut manfaat berikutnya ini yang kemarin sering terjadi misalnya sudah tahu namanya bunuh diri yang gitu ya mabuk-mabukan itu tidak akan dijamin oleh BPJS kesehatan di semua negara dua hal yang paling penting ini ya atau penyalahgunan minuman keras dan lain sebagainya narkotik dan lain sebagainya itu tidak bisa dijamin oleh jaminan kesehatan nasional kemudian ya pelengkapan kebutuhan keluarga lah misalnya PEMPES dan lain sebagainya ketika di rumah sakit atau di tingkat pertama juga tidak dijamin tadi usaha bunuh diri kemudian yang berikutnya adalah kalau ada bencana alam yang sudah dideklar jadi sudah ditentukan kayak kemarin covid mas covid itu langsung dari pemerintah makanya itu bukan dari jaminan kesehatan nasional jadi langsung diambil alih oleh oleh pemerintah jadi banyak sekali oh ya satu lagi yang sering usaha untuk kita menjadi ganteng dan cantik operasi plastik dan ekstrasnya juga udah tahu namanya kayak begitu itu jelas-jelas ya jelas-jelas jelas-jelas masih udah merusak tubuh dalam artian ya dan bukan usaha itu biasa ya jadi usaha untuk mempercantik dan membuat kita ganteng itu ada sesuatu yang diluar dari tindakan medis sebetulnya jadi itu juga tidak dijamin oleh BPJS kesehatan seperti itu teman-teman yang di rumah mbak-mbak mas-mas tante-tante opa-opa orang Korea bilang operasi plastik nggak dijamin makanya hati-hati operasi udah cakep-cakep operasi plastik dikiranya cakep orang lain lihatnya lebih jelek juga eksesnya juga ya masih dari operasi kan sudah diketahui oleh tapi ada apa kayak gitu kasus orang yang kemudian akibat dampak dari operasi plastik kan orang peserta ini kan kayaknya nih modelnya di kita kan masih ada kecenderungan begitu ya ada nggak kasus-kasus kasus-kasus unik begitu sih cerita-cerita unik itu yang kami menemukan juga seperti itu tapi yang jelas karena kami bukan enggak di ini langsung ya betul kami pasti nanti minta bantuan dari teman-teman di rumah sakit anamnesia dan diagnosanya dari pasien tersebut jadi kita akan ngecek dari salah satu dekade program CKM BPJS kesehatan kuat berkualitas untuk Indonesia yang semakin sehat ya kemudian ini saya tuh ada kayak apa sih jargon atau apa ya istilahnya koreksi kalau saya salah mungkin jargon istilahnya unsur protection sharing and compliance dalam program CKN itu apa sih monggo bapak atau ibu yang mau jawab apa itu jadi protection sharing dan compliance jadi gini mas apa sih protection itu kita menjaga diri bahasa kita menjaga diri tadi saya sudah terangkan mas segit jaminan kesehatan nasional ini adalah kalau misalnya kita kena penyakit atau misalnya sesuatu penyakit yang sifatnya berbiaya besar maka ada jaminan kesehatan yang yang menaunginya tersebut saya mengatakan begini ada suatu kisah waktu itu yang dialami saya dalam perjalanan tugas saya ada peserta JKN dari suatu daerah ketika itu dirujuk ke suatu rumah sakit saya menganalogikannya kemudian ketika itu dia butuh operasi jantung kira-kira mas operasi jantung itu berapa biayanya kalau dia pasien kira-kira 100 juta betul di atas ratusan juta pasti itu baru operasinya belum nanti pasang ring dan lain sebagainya kira-kira estimasilah 400 juta dan lain sebagainya ini yang membuat nangis peserta JKN nah saya mengatakan waktu itu kalau anda sesuai dengan aturan dan regulasi insya Allah kita jamin dan alhamdulillah waktu itu peserta ini datang kepada kami kemudian dia sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada kemudian dia memberikan informasi bahwa alhamdulillah itu bapaknya bapaknya alhamdulillah dia dioperasi jantung dan alhamdulillah sudah pulang dan tidak dikenai biaya bayangkan itu itulah protet kalau begitu sebenarnya BPJS Kesehatan kok bisa berbuat seperti ini bagaimana karena berikutnya sharing saling berbagi gotong royong konsep konsepnya adalah gotong royong karena bahasanya kayak tadi mas kita gak akan pernah berdoa siapa yang mau berdoa atau mas sakit kita berdoa semoga kita sehat salah satu ukurannya adalah kita jadi warga negara negara Republik Indonesia tentunya kembali kepada komplain artinya patuh terhadap aturan bahwa saya membayar ini cuma berdoa semoga kalau bahasa kami berdoa semoga tidak kena penyakit seperti itu dan ini bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN yang sedang sakit jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya tadi PBI atau kelas 3 itu 42 ribu sekian maka kita kalau misalnya ada ratusan anggap aja estimasi 300 juta dari 42 ke 300 juta butuh kira-kira mungkin 3 ribu orang sekian betul ya masih 3 ribu sekian orang yang menanggung si peserta JKN makanya masih git kemarin ketika kita apa datang ke rumah sakit gitu ya kepada peserta JKN bilang peserta JKN terima kasih ya BPJS Kesehatan saya bilang jangan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Anda harusnya terima kasih kepada yang satu peserta yang lain peserta yang lain betul mas dan doakanlah mereka biar sehat sehat selalu betul mas jadi itu yang berarti prinsipnya sebenarnya kita harusnya membalikkan mindset ya bahwa BPJS Kesehatan ini bukan untuk quote-unquote mengajak orang sakit ayo kamu berubah kami yang nanggung tapi ya kalian itu harusnya ayo hidup sehat gitu kan sebenarnya ya betul mas program ini adalah untuk orang yang sebenarnya bukan sakit tapi ada kondisi yang misalkan melahirkan ditanggung BPJS itu kan bukan sakit pak ya orang yang misalkan kondisi-kondisi sunat gak bisa ya kalau misalnya dia indikasi medis mas ada jadi ada karena sesuatu dia harus disunat kembali kata kuncinya indikasi medis jadi kalau kuncinya disitu ya indikasi medisnya mengatakan dia harus di namanya disunat harus disunat kontrol terkait indikasi medis ini ada gak ada di BPJS ada juga jadi ketika rumah bagus pertanyaannya mas jadi ketika pasien ini datang ke rumah sakit dan sudah dilakukan pengobatan dan lain sebagainya maka ketika pasien ini pulang akan diberikan namanya suat kontrol dari rumah sakit jadi nanti bisa datang lagi tanpa harus ke teman-teman di tingkat pertama namun kalau sudah selesai mas 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 izin akan dikembalikan lagi ke tingkat pertama nanti dari tingkat pertama ini akan disesuaikan jadi oh dapat apa namanya balikan apa surat dari dokter sebu bahwa sudah dilakukan pengobatannya ABC dan akan dilanjutkan di tingkat pertama begitu pula pada penyakit-penyakit yang ini mas kita berdoa ya bismillah itu ada penyakit-penyakit yang kronis seperti hipertensi jantung maaf hipertensi DM jantung struk dan lain sebagainya saya hanya kata saya akan saya kunci di dua penyakit ini DM dan hipertensi karena dua ini yang mengakibatkan ke depannya seseorang itu bisa menderita penyakit yang luar biasa terutama saya lebih kunci lagi pada DM karena angka DM mas sekarang sudah semakin meningkat dari data kami angka penderita DM semakin meningkat nah DM ini disebut dengan penyakit silent healer kita gak akan terasa sampai kapanpun jadi nanti saya izin kepada mas jangan lupa nanti di mobil jika itu ada namanya screening kesehatan bergunakanlah itu bisa ya makanya luar biasanya tapi alatnya harus support ya perangkat kita ada pertanyaan di sana pakai pertanyaan yang pertanyaannya sudah kita apa yang namanya kita cocokkan dengan salah satu silahkan menggunakan seperti itu kalau misalnya nanti dari screening kesehatan si A itu dicurigai masih dicurigai tolong nanti periksa ke FKTP itu juga gak akan membayar pemeriksaan lab dan sebagainya nanti akan ditangani supaya ada pencegahan lebih awal karena DM ini disebut dengan silent killer mas karena kalau dia tidak tahu sampai nanti di umur berapa mungkin 10-15 tahun lagi maka penyakitnya akan bermunculan jangan kaget mas sekarang anak usia kecil saya mendapatkan di salah satu klinik umur 12-13 tahun sudah ada yang cuci darah oh iya pak saya punya pertanyaan itu ini bertebaran di medsos tapi kalau dari sisi kami ini kan belum tertabayun belum terkonfirmasi belum di ini ini kasusnya bukan disini ada orang yang nge-pause di Bekasi di sebuah rumah sakit anak-anak kecil cuci darah ini kasus kayak gini sebenarnya secara umum masalah pak fenomena ini mulai muncul gak sebenarnya bukan fenomena ya mas nanti kita harus berdasarkan data saya juga mendengar seperti itu tapi yang jelas karena ini mas promotif makanya saya bilang promotif preventif promosi kesehatan kita itu harus terus kita gencarkan jadi misalnya oke lah anak-anak kecil tolong kurangi konsumsi misalnya gula-gulaan dan lain sebagainya itu bagian dari promotif preventif di teman-teman di tingkat pertama memberikan sosialisasi terkait hal itu apakah itu benar seperti itu nanti kita akan lihat kita cek di sana tapi kalau saya namanya kita ada kegiatan sibling ya mas seeing and believing jadi kita kelihat peserta JKN sudah dilayani atau tidak dan waktu saya melakukan sibling itu saya menemukan ada peserta JKN anak umur 13 tahun 14 tahun itu sudah dilakukan cuci darah nah apa sih penyebabnya bisa bermacam-macam banyak penyakit tapi saya agak khawatirnya adalah tentang diabetes melitusi karena setiap siapa sih orang yang gak seneng dengan gula itu yang menyebabkan nah kami juga ada program namanya prolanis jadi program pengolahan penyakit kronis jadi ketika dokter ini memberikan rujukan balik terutama penyakit DM dan hipertensi maka pas ini akan dikelola oleh FKTP tidak usah lagi ke rumah sakit nanti obat-obatannya sama obatnya untuk DM dan hipertensinya sama dan akan dikelola oleh tingkat pertama dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh dokter tersebut nah itu yang saya sebut dengan promotif dan preventif yang ada di teman-teman di FKTP jadi dilakukan kegiatan itu supaya apa supaya peserta JKN ini aware tidak lagi tidak lagi mungkin habituasi yang dulu dia lakukan kembali dan menjaga agar misalnya DM-nya tidak kamu atau hipertensinya tidak kamu seperti itu mas Siti serem ya sekarang itu apakah apakah iya penyakit-penyakit itu baru muncul sekarang kadang saya suka bertanya seperti itu syaraf kecepit apakah dulu gak ada syaraf kecepit saya rasa sih ada cuman mungkin dulu boyoan gitu sekarang jadi agak saya keren sekarang kecepit terus kemudian harus operasi bu saya mau nanya bu hak dan kewajiban peserta program JKN itu apa bu untuk lebih kemudian mengerucut ke biar para pemirsa di rumah juga tahu nanti protes kalau peserta JKN sudah mendaftar ya tentu mereka punya hak dan hak tentunya juga ada kewajiban-kewajiban yang harus diperlui salah satu haknya itu adalah menentukan paskes pertama tadi untuk nanti mengakses layan jika memerlukan ini ya cek kesehatan ataupun yang paskes bisa diganti diubah juga di via tadi mobile ya ataupun pandawa juga bisa kemudian memperoleh ini termasuk salah satunya informasi sejelas-jelasnya terkait dengan program JKN apa sih bagaimana sih seperti itu kalau saya suatu saat mau memakai bagaimana mau gak silahkan jadi seluruh peserta JKN berhak memperoleh informasi tadi nah kemudian mendapatkan jadi kami seluruh peserta JKN kami lindungi datanya kami lindungi datanya supaya tidak disalahgunakan seperti itu contohnya kemudian memanfaatkan identitas tadi NIC jadi seluruh peserta JKN itu dari NIC ya memperoleh akses untuk salah satu aksesnya dengan identitas tadi nah salah satunya yang sekarang ini cukup dengan menunjukkan NIC saja tetapi kalau masih punya ya jadi dulu kartu kuning SGS kemudian kartu JKN ataupun kartu KIS itu masih bisa dipakai selama statusnya masih aktif artinya gini Bu maaf ketika seseorang berobat dan itu misalkan taruhlah misalkan kondisinya darurat harus ke IGD misalnya ini kan kemerungsung Bu saja gak bawa hanya menyebutkan NIC bisa ya bisa bisa jadi cukup mudah kalau KTP itu biasanya dibawa kemana-mana termasuk kita kalau kartu itu biasanya ada yang bawa anaknya ada yang dibawa bapaknya kalau KTP pasti mungkin dibawa jadi cukup KTP saja dan kita sudah integrasi ya link dengan Dukcapil jadi data kami sudah link dengan data Dukcapil seperti itu sudah digitalisasi semua ya kemudian tadi mendapatkan manfaat layanan kesehatan jadi kalau sudah menjadi peserta JKN yang aktif maka jika membutuhkan layan silahkan berobat sesuai dengan alur tadi prosedur tadi jadi seperti itu yang satu yang penting ini adalah berhak menyampaikan jika ada kendala keluhan ini yang sangat kami butuhkan jadi JKN ini akan bisa jalan mulus misalnya itu kalau ada kendala silahkan ke kami jadi kami nanti akan misalnya ada kendala di rumah sakit saya misalnya seperti ini ya diberikan obat tidak sesuai seperti itu nah ini silahkan silahkan mengadu kepada kami memberikan feedback kepada kami nanti kami akan koordinasikan kembali ke fasilitas kesehatan nah ini salah satu HH-nya kewajibannya ya tentu harus minta ati aturan minta ati aturan kemudian membayar iuran rutin yang penting iuran rutin soal iuran itu kemudian akan tidak berlaku ketika tidak membayar berapa kali atau itu berarti satu sekali begitu mendaftar pertama sudah terhitung dia peserta ya artinya begini misalkan seseorang ikut nih menjadi entah kelas 1, 2, atau 3 itu terus kemudian ada kondisi sesuatu hal yang tidak diinginkan kemudian dia pakai itu sudah tercover oleh BPJS baru sekali mendaftar itu atau ada hitungan kepesertaan berapa dulu kalau yang disebut peserta itu bukan yang mendaftar kemudian membayar iuran tentunya sudah memenuhi kewajibannya ini maka langsung aktif sebagai contoh untuk peserta mandiri tadi mendaftar kemudian kalau mandiri itu harus menunggu ada waktu tunggunya 14 hari nanti hari ke-15 silahkan membayar itu langsung aktif seperti itu kemudian ada segmen yang lain contohnya PBI tadi sepanjang itu sudah didaksarkan oleh pemerintah itu kepesertannya langsung aktif termasuk tadi yang ASN TN PORI itu juga sepanjang didaftarkan oleh pemerintah tadi dan masuk sebagai pensiunan misalnya PNS maka itu kepesertannya langsung aktif kalau dianggap kepesertaan tidak aktif misalkan khususnya bagi yang mandiri itu setelah berapa lama tidak membayar iuran misalnya sekarang ini tidak membayar iuran bulan ini maka tanggal satu bulan berikutnya tidak langsung mengaktif sebulan setelahnya dan itu cukup kalau mau mengaktifkan balik cukup membayar iuran tadi langsung dengan nomor yang sama apalagi kewajibannya kewajibannya tadi kemudian melaporkan contohnya melaporkan itu jika ada katakanlah tadi penyalahgunaan itu semua prosedur asal sudah sesuai prosedur maka jika ini akan dijamin oleh keseluruhan ya baik terima kasih pak sebelum kita menutup obrolan ini mungkin masih rancu di masyarakat mungkin bagi orang yang secara pendidikan tinggi pun belum tentu juga tahu apa sih perbedaan CKN CKN KIS atau KIS terus kemudian dan BPJS Kesehatan ini apa sih CKN KIS bukan BPJS ini apa pak kalau misalkan kita pilah-pilah kemudian ini apa ini apa atau ini sebenarnya sama sebenarnya sama mas jadi sebenarnya sama cuma mungkin apa namanya istilah saja saya mengatakan istilahnya yang agak berbeda jadi programnya ini namanya program jaminan kesehatan nasional program ini yang ada dalam undang-undang maupun dalam peraturan presiden kita itu namanya jaminan kesehatan nasional siapa yang di belakang layar ini sebenarnya adalah BPJS kesehatan program ini bersama dengan dinas kesehatan maaf dengan kementerian kesehatan dan peserta JKN dan fasilitas kesehatan jadi program jaminan kesehatan itu disokong oleh BPJS kesehatan saya ulangi lagi jadi jaminan kesehatan nasional itu disokong oleh BPJS kesehatan kemudian dari kementerian kesehatan lewat dinas kesehatan sebagai regulator kemudian dari fasilitas kesehatan sebagai mitra kita dan peserta JKN tersebut jadi prinsipnya adalah gotong royong benar-benar dari 4 serangka ini melakukan gotong royong kepada kami dan sebagai wasit atau regulator adalah kementerian kesehatan atau dinas kesehatan yang ada di setiap kabupaten dan kota artinya sama teman-teman di rumah jangan terus kemudian soal nama jadi perdebatkan terima terima kasih bapak ibu sudah hadir ngobrol kita belum selesai kita sambung di episode berikutnya semoga BPJS membantu masyarakat untuk semakin sehat BPJS hadir bukan untuk mengajak masyarakat sakit supaya sehat yang sakit ya bukan sakit karena memang kodret harus melahirkan dan semoga satu dekade program JKN BPJS kesehatan kuat berkualitas untuk Indonesia yang semakin sehat saya maturnuan sekali lagi saya mohon pamit sikit widya kita ketemu dengan teman-teman BPJS kesehatan di episode berikutnya selamat lagi warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera mohon pamit selamat menikmati